Rusaknya jalan di Kecamatan Inamosol butuh perbaikan oleh pemerintah. Masyarakat di Kecamatan Inamosol alami kesulitan dalam melakukan rutinitas perjalanan akibat rusaknya sejumlah ruas jalan yang menghubungkan beberapa desa menuju ke pusat ibu kota kabupaten. Tostosil warga masyarakat desa Hukuwanakota yang juga masuk dalam wilayah Kecamatan Inamosol saat diwawancarai mengatakan keluhan masyarakat di desa Hukuwanakota karena hingga saat ini masyarakat sulit untuk melakukan perjalanan belum dibangunnya akses jalan pada wilayah mereka. Hal ini mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan saat akan membawa hasil pertanian dan perkebunan mereka ke ibu kota kabupaten untuk dijual. Hal ini mengakibatkan banyak hasil warga yang rusak akibat sulitnya jalan yang harus dilalui menuju ke pusat ibu kota kabupaten. Masalah infrastruktur jalan menurutnya menjadi keluhan seluruh masyarakat pada sejumlah desa yang ada pada pegunungan di Kecamatan Inamosol. Oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah dapat membuka akses jalan bagi masyarakat yang ada pada desa-desa di pegunungan. Dari masyarakat di Kecamatan Inamosol kami telah merasa kecewa tentang pemerintah terhadap bantuan-bantuan yang selama ini. Kecamatan Inamosol kami telah merasa menderita karena masalah akses kami juga menjadi terhambat. Masalah transportasi, hasil-hasil kami juga, kami susah bahkan sulit untuk kami boleh berakses dengan hasil-hasil kami. Sehingga kami mohon dari pemerintah bahwa kalau bisa pemerintah tolong lihat kami tentang masalah kebutuhan kerja sinewa investor jalan yang... Harapan yang sama juga diungkapkan Emi Salawane, Ketua AMGPM Daerah Kairatu. Dikatakannya, sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan jembatan, terutama yang ada di Kecamatan Inamosol, banyak yang telah mengalami kerusakan yang cukup parah. Hal ini selain sulit dilalui, juga sangat membahayakan keselamatan para pengendara yang melintas pada ruas jalan tersebut karena kondisinya sangat membahayakan keselamatan pengendara. Sehingga perlu ekstra hati-hati bagi setiap warga yang akan melintas. Dikatakan Salawane, pasca longsor pada tahun 2022 lalu di desa Hukuwanakota hingga saat ini janji pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan tidak pernah direalisasi. Oleh karena itu, selaku Ketua AMGPM Daerah Kairatu mengharapkan ada respon untuk melakukan perbaikan oleh pemerintah. Dikatakan dengan fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan, salah satunya di wilayah Kecamatan Inamosol, khususnya perjalanan dari unit itu ke Huku Anakota, di mana infrastrukturnya jalan dan jembatan sangat rusak parah. Pada tahun 2022 terjadi longsor besar-besaran di negeri Huku Anakota, tapi tindakan dari pemerintah daerah sampai sekarang dijanjikan tidak ada realisasi apapun. Oleh karena itu, kami dari pengurusan kata muda daerah Kairatu diminta kepada pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, agar mari melihat bagian dari NKRI, karena masyarakat Huku Anakota juga adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia. Fakta di lapangan terlihat hancurnya beberapa ruas jalan yang dilalui oleh masyarakat dengan menggunakan kendaraan, baik yang akan menuju ke pusat ibu kota kabupaten, maupun menuju ke sejumlah desa yang ada di Kecamatan Inamosol.